Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan memantarkan tentang sistem penomeran di surat disini saya kasih contoh surat keterangan covid disini penomeran suratnya yang diinginkan itu ada nomor suratnya lalu ada ember-ember seperti ini lalu dibelakangnya ada bulan sekarang dan tahun sekarang kebetulan source nya saya dapat dari mas bibing dari rsud ratu jaleha saya akan coba jelaskan jadi pada saat digenerate mau bikin surat baru nah ini surat keterangan covid nah dia otomatis ngikutin nomor root sebelum ini 001 jadi 002 terus detect bulan sekarang dan tahun sekarang nanti kalau bulannya berubah nanti ini berubah juga dan ini akan ke reset bagaimana source code nya kita lihat itu berarti kita buka surat keterangan covid yang sudah dimodifikasi nah disini disini kita lihat kita lihat ininya itu kan nomor surat disini ya disini di nomor surat kita lihat source nya nomor surat itu digenerate nya seperti apa nomor surat eh sorry tadi itu tadi itu variable ini nomor surat kita search aja di source nya astagfirullah kita lihat dari paling atas dulu nah nomor surat ini ini set dokumen nyuubah atas input awalnya itu 17 digedein aja jadi 100 ini lebar ininya supaya panjang ya terus nah nyu surat itu bentuknya itu widget textbox yang ini ya saya ngerti ini menentukan textbox ya lalu ini bawaan netbin settingannya bisa di edit nah ini ini mah pada saat nomor surat ditekan tombol keyboard akan pindah ke tangan awal biarin aja nah ini ya pada saat menyimpan nomor surat get text nanti ngambil dari text yang terisi tadi itu script simpannya kita cari cara menggeret nomor suratnya nah pada saat di empty nah empty text empty text itu pada saat di kosongkan tadi baru lagi nah berarti nah nomor surat nah ini ya nomor surat set text nanti nanti nomor suratnya berdasarkan ini ini function ini ya kita lihat function nomor surat itu seperti apa nah ini ini private void nomor surat jadi pakai script kayak gini ada bulan angka bulan romau ini kelas-kelasnya lalu bulan angka ini kita cari pertama kita cari bulannya dulu bulan dan bentuknya angka dari kita cari bulan dari tanggal berlaku mulai dari surat keterangan copy ya scriptnya seperti ini dilihat saja oke nah nanti kalau misalkan hasil dari ini sequernya itu tetap if bulan angka 1 maka bulan romaui 1 romaui dan seterusnya sampai 12 oke setelah itu digenerate dengan kode seperti ini ini nomor yang awalnya 001 002 terus yang ini nanti dibuat bulannya ya ini bulannya aware berlaku mulai like oh bentar ini yang ini tetap yang 001 itu ya yang depannya 001 lalu ini berlaku MCWRS nah ini baru nanti diisi bulan nah bulan romaui ini hasil ngambil dari sini oke ya seperti ini nanti lihat saja di github saya scriptnya nah ini ini yang otonomor surat khusus ini mengarah ke validasi nah ini tambahin juga di validasi dot japa script seperti ini oke silahkan dipelajari semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati